Perahara rumah tangga Virgon dan Inara Rusli kini sampai pada proses persidangan di pengadilan agama. Sidang gugatan cerai talak yang diajukan Virgon terhadap sang istri Inara Rusli akhirnya dikelar di pengadilan agama Jakarta Barat hari ini. Lantas seperti apa jalannya sidang perdana gugat cerai talak dari pihak Virgon tersebut? Seperti apa pihak Inara dan juga Virgon menanggapi digelarnya persidangan perdana hari ini? Seperti apa pula pihak Inara menanggapi gugatan cerai talak dari pihak Virgon yang kini sudah sampai di persidangan perdana? Benarkah Virgon tidak berniat untuk berdamai dan tetap kekeh menceraikan Inara? Tak kalah geger pula langkah hukum Inara Rusli yang kemarin kembali menyambangi Polda Metro Jaya. Ya, cobaan demi cobaan menghampiri Inara Rusli seakan tak ada habis-habisnya. Pasca dilaporkan Tenri Anissa digugat cerai talak oleh sang suami Virgon yang terbaru, Inara harus bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses pemeriksaan dari penyidik. Kemarin, lagi-lagi Inara kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan tambahan dan juga mengajukan saksi atas laporan yang dibuatnya. Namun mengapa saat ditanya awak media, Inara kini tampak irit menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya? Benarkah salah satu saksi yang diajukan Inara terkait laporannya atas Virgon dan Teten adalah ibundanya sendiri? Lebih mengejutkan lagi adalah pernyataan pihak Tenri Ajeng alias Teten yang dituding sebagai orang ketiga dalam perharap perceraian Virgon dan Inara, di mana menyatakan bahwa laporan polisi yang dibuatnya atas Inara Rusli akan terus berjalan. Benarkah pihak Teten juga bertekad untuk tidak akan ada restoratif justice dalam laporan polisi yang dibuatnya atas Inara? Benarkah pihak Teten juga berencana membuat laporan baru atas Inara dengan tuduhan membuat laporan palsu dan fitnah. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Perahara rumah tangga Virgon dan Inara Rusli kini sampai pada proses persidangan di pengadilan agama. Sidang gugatan cerai talak yang diajukan Virgon terhadap sang istri Inara Rusli akhirnya digelar di pengadilan agama Jakarta Barat hari ini. Lantas, seperti apa jalannya sidang perdana gugat cerai talak dari pihak Virgon tersebut? Seperti apa pihak Inara dan juga Virgon menanggapi digelarnya persidangan perdana hari ini? Tapi enggak. Tapi enggak. Jadi hari ini, 70 Mei 2023, adalah sidang perdana Kirgon, ya. Sidang sudah dilaksanakan tadi Para pihaknya sudah hadir Baik dari pemohon dari kita dan dari termohon Dan itu agenda hari ini itu cuma satu Jadi agenda hari ini itu kita mencabut Gugatan atau permohonan yang kita ajukan Mencabut terus kita kasih ke alasan-alasan pencabutan tersebut Dan Majelis Hakim tadi sudah menerbitkan penetapan Bahwa pormohonan kita disetujui dalam proses pencabutan ini Agenda hari ini itu saja Jadi hari ini cuma satu agenda Alasannya boleh bang? Pencabutannya bang? Karena dalam apa namanya Tadinya awal itu kita tidak memasukkan masalah anak Untuk di asuh atau hadonahnya milik permintaan kita Cuma di belakang hari keluarga sudah berembuk Bahwa hadonah yang tadinya kita mau asuh bersama Kita hadonahnya akan kita minta Kita mempunyai bukti Kita mempunyai saksi yang baru Yang telah kita simpulkan dan telah kita analisa bersama Bahwa insya Allah kami yakin Akan mendapatkan hak hadonah Atau perwalean anak kepada klien kami Jadi untuk bukti dan saksi-saksinya Nanti akan kita segera kumpulkan Dan juga tadi mas Chris menyampaikan bahwa Satu dua hari ini Kita juga akan memasukkan jugatan baru Ya jugatan yang isinya juga selain cerai Juga meminta hak hadonah Atau perwalean anak terhadap klien kami Gugatan cerai talak dari pihak Virgon Terhadap Inara Rusli Merupakan hal yang tidak terbayangkan oleh Inara Rusli sebelumnya Pasalnya pihak Inara yang selama ini Memendam kecewa dengan Virgon Karena diduga memiliki wanita idaman lain alias Will Masih memaafkan Virgon dan berharap Ia menyesal dan bertobat Serta kembali dalam pelukan Inara Untuk bersama mengayuh bahtera rumah tangga Yang sudah dikaruniai buah hati Hadirnya anak-anak dalam pernikahan mereka Lantas seperti apa pihak Inara menanggapi Gugatan cerai talak dari pihak Virgon atas dirinya Hari ini permohonan cerai talak telah di Sabunia Dan Hakim telah membaca penetapan pencabutannya Dan akan dari pihak Virgon sendiri Jangan-jangan akan memasuki Gugatan baru Dengan meminta hak asuh anak Ketiga anaknya Virgon tersebut Seperti apa? Dari kata-katanya sih Kita kurang bisa menanggapi lebih jauh ya Karena terkait anak itu kan Ada di dalam Gugatan Poin 13, 14, 15 Dan dalam Petitum juga poin 3 Bahas tentang hak asuh anak Jadi ya masing-masing lawyer punya pendapatnya sendiri Yang jelas sudah telah dikabutan ya Kami bisa apa? Bunggu saja dua hari kedapa Katanya akan mengajuk Gugatan baru ya Terkait dengan pencabutan ini kan Kita dari kuasa ujung bayi naras Merasa bahwa kuasa ujung Ataupun dari Gugatan sendiri Bermain Bermain dalam peranak pengadilan Kita tahu ini permohonan udah diajukan Bahkan tadi disampaikan oleh Majelis Hakim Dari Gugatan itu pun Baru satu orang yang tanda tangan dari beberapa kuasa Sedangkan kita jelas lihat bahwa Ketidak seriusan dari pihak pemohon Atau dari Gugatan sendiri Dan bahkan hari ini Kita datang untuk menghadiri agenda sidang Nyatanya sebelum dimulai Dari pencabutan Bicara hukum Indonesia Seluruh anak itu hak aslinya kepada ibu Di bawah 12 tahun itu kepada ibu Dari 10 putusan pengadilan 10-10nya ibu gitu Jadi Kalau terpaik hak asuk anak Beliau optimis ya silahkan dibuktikan Tapi jangan dicabut dong Ya si Bu Nayar santai Tetap percaya diri Tetap mantap Bahkan kami sebagai lawyer Sudah sangat-sangat membantah Dengan persidangan Walaupun tertutup kan Rekan-rekan gak bisa lihat Tapi kami sudah semaksimal mungkin Membantah Supaya Majelis Hakim Tidak mengabulkan pencabutan itu Tapi ternyata Berdasarkan hukum acara perdata Memang kalau belum masuk dalam materi pokok itu Bisa dicabut Cuman Kalau ini terjadi di Amerika Serikat ya Ini udah konten of court Tidak menghormati pengadilan Pihak Virgon memutuskan bercerai Dengan Inara Rusli istrinya Di tengah geger kabar miring Adanya dugaan perselingkuhan Virgon Dengan perempuan lain Virgon pun mengungkapkan Bahwa dirinya sudah yakin Untuk menceraikan istri sahnya Virgon seakan menutup mata Terhadap serangan kepada Inara istrinya dari pihak lainnya Yaitu Tenri Ajeng Alias Teten Perempuan yang dituding Inara Sebagai wanita idaman lain Dari Virgon suaminya Perceraian menjadi solusi Bagi Virgon Untuk memutus rantai hubungan asmara Juga relasi kekeluargaan dengan Inara Tadinya hari ini itu Klien kami mau hadir Jam 2 Untuk hadir disini langsung juga Tapi karena yang bersangkutan Ada kerjaan di luar kota Jadi Kami yang mewakili Saya Mas Kris, Mas Adi Dan kawan-kawan kantor Ya Kami belum bisa ngomong banyak ya Karena Hanya sebagai lawyer Biar klien yang mau kemas Klien kami intinya Fokus dipercerai Fokus dipercerai Karena ini kejadiannya bukan perdana ya Jadi Sedari awal Aku memang udah Niatin ini tuh Untuk ibadah Untuk Allah Bahkan dari awal kita nikah pun juga Ya terus terang aja Aku bukan karena bucin gitu Dan emang niatin Untuk bantu Ngebimbing dia lah gitu Dengan harapan Mudah-mudahan dia bisa Jadi imam yang Yang bertanggung jawab gitu Yang baik Untuk istri dan anak-anaknya gitu Ya Bagaimana prosesnya Dan hasil akhirnya seperti apa ya Bener-bener udah Aku serahin ke Allah aja sih Gitu Geger sidang perdana perceraian Inara Rusli dan Virgon Dikelar di pengadilan agama Jakarta Barat hari ini Lantas benarkah Inara kemarin kembali menyambangi Polda Metro Jaya Untuk menjalani pemeriksaan polisi Mengapa Inara saat ditemui Awak media kemarin Mendadak irit bicara Pemirsa intens investigasi Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share channel Youtube ini Halo pemirsa intens apa kabar Gue Jeffrey Nicole Jangan lupa saksikan intens investigasi Tiga kali sehari Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Geger sidang cerai perdana Inara Rusli dan Virgon Telah dikelar hari ini Di pengadilan agama Jakarta Barat Takalah geger pula Langkah hukum Inara Rusli Yang kemarin kembali Menyambangi Polda Metro Jaya Cobaan demi cobaan Menghampiri Inara Rusli Seakan tak ada habis-habisnya Pasca dilaporkan Tenri Ajeng Anissa Digugat cerai talak Oleh sang suami Virgon Yang terbaru Inara harus bolak-balik Ke Polda Metro Jaya Untuk menjalani Proses pemeriksaan Ya, kemarin Inara harus kembali Menyambangi Polda Metro Jaya Untuk kembali Menjalani Pemeriksaan tambahan Dan juga Mengajukan saksi Atas laporan Yang dibuatnya Lalu Apa yang dilakukan Oleh Inara Saat berada Di Polda Metro Jaya Benarkah Inara Membawa saksi Dari pihaknya Belum baru nyampe Tadi sudah sempat ke atasnya mbak Belum, belum sempat Berarti hari ini Agendanya apa mbak Nggak tahu Ini sudah Hari ini emang Taksika katanya Nggak Nggak tahu Kalau status Ke atas Sebagai apa Nggak tahu Nanti silakan Tanya ke Alinya Aja Kalau kayak gitu Kalau kita Selama kita ada Di jalan yang benar Jangan pernah takut Gitu aja Ya, menanggapi Laporan polisi Dari pihak sana Ya, aku juga Harus membela diri aku Dengan bikin Laporan polisi juga Untuk Apa ya Untuk Untuk Supaya orang-orang Tahu bahwa Ini bukan fitnah Belaka gitu Kalau untuk Wanita itu kan Kami kan Seluruhnya sudah Minta maaf Ya kan begitu kan Perminta maaf Tadi itu Dalam rangka Somasi Tapi kan Pada akhirnya kan Inara Malah dilapor Itu kan rasa Kekecewaan itu kan Besar Sama Inara Karena apis kami Setelah kekuasa hukum Ya, minta maaf Coba Kita buat jalan yang baik-baik Minta maaf Dan Inara Menyambutnya dengan baik Dia melakukan Minta maaf Tapi ternyata kan Besoknya dilaporkan Jadi Inara bilang Ini salah satu Apa Pembelaan diri dia Perlawanan dia Terhadap masalah ini Karena satu Dia dicerihkan Kedua Dia dilapor polisi Makanya Jalan terakhir Bagi dia Melakukan perlawanan Perlawanan Inilah dia Laporan polisinya Inilah dia Laporan polisinya Terkait laporan Yang dibuat Inara Di Polda Metro Jaya Penyidik Selain memeriksa Inara Rupanya juga Telah memeriksa Sejumlah saksi Kuasa hukum Inara Menjelaskan Proses pemeriksaan Terhadap kliennya Dan juga saksi Yang diajukan oleh Inara Yang kemarin Diperiksa Berjumlah Tiga orang Lantas Benarkah Salah satu saksi Yang diajukan oleh Inara Adalah Ibundanya sendiri Benarkah Ibunda Inara Sudah menjalani Pemeriksaan Sebagai saksi Sehari sebelumnya Lantas Selain saksi Bukti-bukti Apa saja Yang memperkuat Laporan Inara Ke polisi Amat Sudah kemarin Ditemani lawyer Ada Kalau lawyer Ada Tadi Sudah diminta Keterangannya Ada beberapa sakti Kalau tidak salah Tiga orang saksi Diminta Keterangannya oleh pendidik Dalam rangka Laporannya Inara Dalam pemeriksaan Tadi Sekitar Empat jam Untuk masing-masing Saksi Diperiksa Saksi itu kan Harus netral Jadi Keterangannya itu Harus netral Jadi kita tidak bisa Ungkapkan Siapa-siapa Orangnya seperti apa Nanti jadi tidak Netral Keterangannya Akan ada tambahan Tambahan saksi lainnya Berikut Barang-barang bukti Bukti-bukti lainnya Akan kita lengkapin Gitu loh Kalau bukti-bukti Banyak ya Ada screenshot Segala macam ya Ada banyak Yang kekurangan-kekurangan Kemarin Itu kemudian Dilengkapin Sama inara Jadi setiap Penyelidik Menganggap Oh ini Bukti ini harus ada Kita coba lengkapin Gitu loh Kami coba Keyakinkan Penyelidik Bahwa ini Merupakan Peristiwa pidana Selanjutnya Nanti penyelidik Yang akan Menggali lagi Terutama Yang terkait Apa tadi Transfer Transfer Tadi Tadi kita Mintakan ke penyelidik Tolong ini Digali lagi Transfer Transfer Tadi yang Menggunakan Beberapa Catatan-catatan Yang kita Anggap aneh-aneh Kan begitu Yang kita duga aneh Nah salah satu Kalau untuk bukti-bukti lain Nanti kita Nggak dijelaskan Di sini ya Tapi Ada bukti Yang perlu kita jelaskan Gini Ada bukti-bukti Pengiriman uang Nanti akan dibuktikan Di Ini penyelidikan Pada saat Pada saat Pembuatan ini pun Saya tidak ada Saya tidak tahu Dan nama saya Salah di sini Pak Kalau kita ada apa-apa Pasti nggak akan mungkin ngomong Kita yang buka Kalau memang ada transfer Dari awal kita bilang Ada transferan memang Dari Wirtgon Nggak menutup itu Besok dia datang kantor aku Bawa bukti-buktinya semua Udah di print semua Geger Inara Rusli kembali Sambangi Polda Metro Jaya Jalani pemeriksaan Namun Inara Tiba-tiba Enggan ladeni Pertanyaan Awak media Lantas benarkah Laporan Tenri Anissa Atas Inara Rusli Terus bergulir Di meja hukum Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Pemirsa saksikan Intens Investigasi Setiap hari Sehari tiga kali Like Comment And subscribe Mengejutkan Istri Virgon Yaitu Inara Rusli Terus berjalan Bahkan Pihak Teten Menyatakan Bahwa Tak akan ada Restoratif Justice Dalam laporan Yang dibuatnya Atas Inara Jika Inara Tidak bisa Membuktikan Tuduhannya Yaitu Adanya Dugaan Perzinahan Maka Pihak Teten Akan 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 Membuat Laporan Balasan Dengan Tuduhan Membuat Laporan Palsu Dan Fitna Terus berjalan Terus berjalan Lain Nanti Kita Nggak Jelaskan Disini Udah Tahu Biasa Karena Memang Dia Ngerasa Tidak Melakukan Itu Jadi Dia Biasa Tadi Malam Kita Tepon Dia Malah Kata Tawa Aja Silahkan Buktikan Kalau Memang Aku Ada Perzinahan Dia Bilang Terus Dibilang Ada Foto Kan Kemarin Lawyernya Bilang Loh Ada Foto Ada Video Buktikan Loh Hati 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 Loh Fotonya Kalau Nggak Pokoknya Kalau Nggak Terbukti Ini Bakal Ada Laporan Baru Laporan Palsu Dan Fitnah Buat Inara Gara-gara Surat Itu Yang Dibikin Nama Virgon Itu Jadi Udah Pasti Virgon Melakukan Perbuatan Itu Mengulangi Dengan Siapa Mengulangi Kan Kayak Gitu Bisa Jadi Tuduhannya Kan Kemana-mana Kalau Saya Intinya Kita Siap Menghadapi Laporannya Intinya Kalau Tidak Terbukti Ya Ada Risikonya Lagi Seperti Sama Aja Kayak Pihaknya Virgon Kalau Nggak Terbukti Ya Lihat Ada 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 Bagu Haru Lagi Itu Aja Laporan Itu Dasarnya Dari Surat Pernyataan Itu Surat Pernyataan Yang Dibuat Agustu 2022 Dimana Virgon Yang Tanda Tangan Dan Si Inara Sama Saksi Nggak Dikai Tangan Kalian Kami Kalau Kalau dia mau laporkan perjinan Itu berarti kan satu orang saksi Satu orang saksi Dan pelakunya sendiri Nah Kalau mau dia laporkan Mustinya pada waktu itu Ada surat itu Klien kami juga Tanda tangan Itu baru ngakuin perjinan Ini kan nggak ada mereka yang bikin sendiri Nggak ada kaitan sama klien kami kok Ya itu makanya kan sekarang saya baru mau konfirmasi mau ngecek laporannya apa Tapi yang pasti kalau nanti seandainya emang udah tahu ya ya kita akan pelajari lebih lanjut lah Karena juga pasti klien kami juga kita juga yang pasti tidak akan tinggal diam Kita juga akan mencari konstruksi hukum untuk yang pasti untuk menghadapi ini Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam Tentunya hanya di Youtube Channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.